Oke, kita akan membahas Box2D. Ini merupakan salah satu engine physics yang cukup populer, digunakan di beberapa 2D game untuk mensimulasikan hukum fisika pada objek-objek game kita. Nah, apa itu Box2D? Secara umum, dia adalah Rigid Body Simulation Library. Artinya dia library yang digunakan untuk mensimulasikan hukum fisika pada objek 2D. Nah, biasanya Box2D ini seringkali dipakai untuk game-game yang menggunakan gameplay berbasis fisika, seperti contoh Limbo, Rolando, Angry Birds, dan seterusnya. Oke, nah Box2D ini bisa di-setup area permainan kita dengan menggunakan perintah game.physicsBox2D set points to world. Artinya, area permainan kita akan memiliki pengaruh dari V6 Box2D ini. Tapi, kalau Anda ingin lebih besar lagi yang terpengaruh oleh Box2D ini, area-nya, Anda harus men-setup dulu wordpon-nya. Menggunakan perintah game.pur.set points 0,01600-1200 ini adalah lebar dan panjang dari area di-setup. Selanjutnya, untuk gravitasi dengan menggunakan Box2D, kita bisa men-setup gravitasi dengan gampangnya game.physics.box2d.gravity.y ataupun .x untuk mensimulasikan gerakan angin, hembusan angin, dengan nilai piksel, terserah ini sebenarnya berapa. Dan kita juga bisa mengatur density, friction, dan restitution. Density merupakan seberapa berat objeknya, suatu objek dihitung dari satuan kilogram per meter persegi. Semakin tinggi nilai density, berarti objek ini semakin berat. Dan density tidak bisa negatif. Friction adalah bagaimana objek dengan objek saling bersinggungan. Koeficiennya dari 0 sampai 1 dan tidak bisa negatif. Apakah semakin licin objek bersinggungan antara objek A dan objek B, atau malah sebaliknya. Sedangkan yang terakhir, restitution merupakan seberapa bonci objeknya. Semakin tinggi koefisien nilainya, maka objek akan seperti bola atau seperti balon yang suka memantul-mantul. Lebih sering memantul-mantul. Dan kita lanjutkan slide-nya. Jadi, secara default, ini adalah ukuran untuk density, friction, dan restitution. Kemudian kita bisa mengatur satuan piksel to meter ratio. Jadi, di Veser, di box 2D maksud saya, secara default, 50x50 pixel sprite akan memiliki behavior yang sama dengan 1 meter persegi. Tapi ini Anda bisa merubah ukuran atau pengaturannya dengan menggunakan game.physics, box 2D, PTM ratio sama dengan 40. Untuk menciptakan sprite body, caranya sama ya, hampir sama seperti sebelumnya. Jadi, gamephysics.box2D.enable, sprite-nya apa? Oke, jadi ini sama seperti sebelumnya, akan menciptakan bonding box virtual, yang bentuknya rectangular, dan cara kerjanya mirip dengan physics engine yang lain, ya. Jadi, kalau Anda mau akses physics body-nya, Anda bisa panggil physics box, sorry, myspread.body, ya. Myspread.body, dan perintah selanjutnya. Kemudian, kita bisa membuat group, dan group-nya bisa kita set up box 2D physics juga dengan cara seperti ini. Dan tentu saja kita bisa menambahkan item-item di dalam group yang memiliki, sama-sama memiliki box 2D juga, dan kita bisa atur konfigurasi gravitasinya. Terdapat tiga jenis ya, tiga jenis body karakteristik ya, antara lain body type, movement, dan fixtures. Jadi, kalau Anda ingin objeknya tidak bergerak, Anda bisa gunakan static. Nah, apa saja sih, macam-macamnya ya. Jadi, body type itu ada yang namanya static, ya. Jadi, dia punya masa yang tidak terbatas, dan tidak bakal bergerak, ya. Kecepatannya 0, tidak bisa bertabrakannya dengan objek yang lain. Oke, seperti contoh, saya akan buka yang ini. Jadi, ini adalah contoh static body, ya. Anda lihat keyboard yang di layar tidak bisa bergerak, ya. Walaupun kita tabrak dengan bola ini, ya. Jadi, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Ini adalah contoh static body. Kemudian, body type yang kedua adalah kinematik. Jadi, dia bisa bergerak apabila di free velocity, tapi tidak bisa merespon terhadap gaya atau tabraan dengan objek yang lain, ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi, ini contohnya. Dua keyboardnya adalah kinematik body. Jadi, ketika kita tabrak, dia tidak bergerak sama sekali, tidak asal pengaruh, tapi masing-masing body memiliki velocity. Masih bisa bergerak dengan sesatuan, dengan konfigurasi velocity. Oke. Yang ketiga adalah dynamic, ya. Body type dynamic. Jadi, ini benar-benar body type yang fully simulated. Artinya, dia punya kecepatan, bisa dipengaruhi gravitasi, bisa bertabrakat dengan apapun, dan tentu saja punya masa, punya berat. Cara men-setting body type sangat gampang. Anda tinggal menambahkan dari sprite-nya, ya. My body adalah nama sprite-nya. Dot static sama dengan true, Dot kinematik sama dengan true, Dot dynamic sama dengan true, ini sangat gampang sekali. Oke. Biasanya, static dipakai untuk platform, tanah, ya. Tanah platform yang tidak bergerak, kinematik biasanya dipakai untuk platform yang bergerak, misalkan lift, atau apa ya, objek yang melayang, gitu ya, yang bisa kita injak. Sedangkan dynamic adalah segala sesuatu di layar yang terpengaruh oleh gravitasi. Misalkan musuh, karakter itu sendiri, ya, dan sebagainya. Jika Anda ingin agar sprite-nya tidak berotasi, ya, tidak terpengaruh oleh rotasi, Anda bisa gunakan fixed rotation sama dengan true, ya. Kemudian, jika Anda ingin bikin sprite itu sebagai peluru, oke, Anda bisa gunakan body def, ini nama sprite-nya, Dot bullet sama dengan true. Ini khusus untuk item-item, objek-objek yang gerakannya sangat cepat, ya. Anda perlu menambahkan property ini, men-setting product property, bullet sama dengan true, supaya menghindari yang namanya tunneling problem, ya, dan algoritmanya menggunakan continuous collection detection. Apa sih tunneling problem, ya? Coba Anda lihat gambar ini. Jadi, misalkan ada peluru bergerak, melaju, ya, pada detik ke I, T ke I, ya, time ke I, yang sangat cepat pelurunya, lalu di depan peluru ada sebuah balok, tembok, ya. Logikanya sih, kalau pelurunya menerjang ke tembok, dia tidak akan tembus, betul, ya. Jadi, dia akan menabrak tembok, seperti itu. Tapi masalahnya, karena ini bulletnya sangat cepat, maka detik kesekian, dengan detik kesekian, akan ada jarak atau gap, ya, space gap, antara peluru di detik ke T I, dan peluru di detik ke T I plus 1, di mana posisi T I plus 1 dari bullet ini, di belakang dari posisi temboknya, ya. Jadi, dia melewat temboknya. Kalau pelurunya bergerak lambat, tentu saja ketika terjadi overlap di sini, kita bisa menjaga agak pelurunya tembus, ya. Misalkan, kalau terjadi overlap, kita bisa kill pelurunya, destroy pelurunya, ya. Jangan kalau seperti kasus seperti ini, karena pelurunya sangat cepat, sehingga ada gap, space gap, antara T I ke I, dan T I ke I plus 1, ya. Jarak spasenya selalu teringgi, sehingga tembus, ya. Hasilnya nanti tembus, pelurunya akan tembus, melewati halangan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini, ya, dengan menggunakan CCD, apa itu CCD. jadi untuk peluru yang geraknya sangat cepat, kita akan membuat sebuah rectangle, ya. Jadi, CCD membuat sebuah rectangle maya, di mana shape ini akan dibuat sesuai alur laju pelurunya. Sehingga dengan shape virtual ini, kita bisa melakukan yang namanya pengecekan overlap. Jika shape ini overlap dengan sesuatu di depannya, maka peluru itu akan dinyatakan menabrak, dan kita bisa mengkalkulasi detiknya, berapa dia menabrak dengan pastis ini. Oke, jadi, ini kalau tanpa bantuan game engine, ya. Jadi, kalkulasinya cukup rumit, tapi kalau Anda pakai Veser, dan box 2D, Anda tinggal menambahkan proper di bullet sama dengan true. Sama seperti fisik yang lain, ya, kita bisa nambahkan damping. Damping itu tahanan. Tahanan terhadap objek either linear ataupun angular. Jadi, intinya, kalau Anda isi dampingnya, Anda isi dengan angka, maka velocity dari kecepatan dari objek itu akan pelan-pelan meredup, ya. Jadi, dia akan ada perlambatan ketika bergerak, ya. Demikian juga dengan angular damping, kecepatan rotasi objek, misalkan kita putar dengan cepat, kalau kita kasih angular damping, maka objek akan pelan-pelan berotasi, hingga berhenti. Oke. Nah, gravity yang kita set di awal, yang tadi di seletawal dijelaskan, itu akan berlaku untuk semua objek yang ada, tapi kalau Anda ingin mengganti untuk objek tertentu, maka caranya seperti ini, ya. body.dev, ini spread body, ya. Misalkan, mysprite.body.gravitySkill, sama dengan 0F, yaitu 0Gravity, objeknya akan melayang-layang. Oke. Beberapa properti penting lainnya, yakni misalkan body sensor, sama dengan true, ini supaya si spread-nya bisa kita kasih event listener, oke. Ada event begin, event end, event overlap, ini agak mirip dengan overlap yang Anda pelajari, ya, di physics study yang sebelumnya. Dan ini saya sudah jelaskan, friction, restitution, serta Anda bisa men-setting mass, ya, mass-up, mass-up dari body-nya. Kemudian ini adalah beberapa property dari body, ya. Angle, angle velocity, angular velocity, saya rasa sama dengan yang pernah Anda coba sebelumnya, termasuk mengatur koordinat static x dan y, ya, secara manual. Ini adalah program untuk mengatur agar objek bisa di-click dan di-drag, ya, mouse-drag. Anda pernah mencoba ini sebelumnya, ya, jadi pertama-tama kita set up mouse event handler-nya, game.input on down.at mouse-drag start. Ketika ini dipanggil, maka objek yang kita klik akan otomatis mengikuti kursor mouse, kursor mouse kemanapun dia pergi. Kemudian game.input at move callback mouse drag move, ini adalah event listener, Anda tinggal menambahkan event listener nantinya. Ketika kita menggerakkan objek itu dengan mouse kita, maka kita bisa menambahkan program untuk mengecek sesuatu, ya. Contoh sih, misalkan kita mau bikin program untuk menggambar, kanvas, ya, maka kita bisa klik-drag objek yang mau kita jadikan kuas, ya. Itu nanti Anda bisa bikin programnya agar chatnya tertuang di kanvas. Oke, on up dan mouse drag end ini untuk menggantikan drag mouse-nya. Ini adalah fungsi-fungsi lanjutan dari yang Anda lihat sebelumnya, ya. Jadi, mouse drag start, kita bisa bikin fungsinya yang akan dipanggil apabila start, mulai start nge-drag, mouse drag move akan dipanggil apabila mulai objeknya kita drag, gitu ya. Sedangkan drag end apabila berhenti, berhenti nge-drag objeknya. Bagian yang akhir adalah kita bisa membuat hubungan antara objek A dengan bodi objek B, ya. Jadi, kayak membuat semacam ular, ya, objek ular atau rantai, gitu ya, yang memiliki hubungan antara objek A dengan objek B. Jadi, kalau objek A kita tarik, kita pindahkan objek B ngikut, gitu ya. Jadi, ada semacam talinya. Nah, distance join jarak ini, ya, hubungannya disebut sebagai distance join, ya. Kita bisa menciptakan semacam ini dengan mudah menggunakan box studi. Sampai jumpa di video selanjutnya.